Hey guys, welcome back to my channel, Widya Elvia Di video kali ini, jadi aku mau bahas tentang apa aja syarat-syarat untuk kuliah kekeperawatan Sebelum ke videonya, jangan lupa buat temen-temen yang baru mampir ke channel Widya Elvia Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa like and comment dan share ke temen-temen kalian Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua Ini karena temen-temen excited banget, temen-temen semangat banget pengen cari info Gimana sih caranya masuk kuliah keperawatan, apa aja syaratnya dan tingginya berapa Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM Instagram aku Di komentar video Youtube aku yang kemarin, yang alasan kuliah perawat Dan banyak banget yang nanya secara langsung juga Nah di video kali ini, aku bahas tuntas semuanya Jadi jangan kemana-mana, stay tune ya Nah jadi dari sekian banyak komentar-komentar pertanyaan temen-temen itu Banyak yang nanyain apa aja syarat-syarat kuliah perawat Dan apa aja sih kriteria bisanya keterima di kuliah keperawatan Jadi karena aku juga salah satu mahasiswa keperawatan Jadi aku pengen banget nge-share pengalaman aku Dan apa aja yang aku lalui saat belajar dan daftar ke keperawatan Jadi syarat pertama yang harus kalian penuhi Untuk daftar kuliah perawat yang pertama adalah Dari semester 1 sampai semester 5 Jadi kira-kira fotokopi rapot SMA, SMK atau MAN kalian itu Dari kelas 1 sampai pertengahan kelas 3 Nah itu dipotokopi Terus juga fotokopi KTP Terus fotokopi kartu keluarga Dan akte kelahiran Terus selanjutnya juga Kalian harus fotokopi SKCK Terus surat keterangan kelakuan baik dari sekolah kalian Dan dari kantor polisi Nah untuk ijasa dan SKHU itu biasanya boleh nyusul setelah dari sekolah kalian ngasih ke kalian gitu Nah untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail tentang apa aja syarat masuk kuliah keperawatan Kayak tinggi badan Terus kalau mata minus gimana Kayak terus berat badan Dan lain sebagainya Aku maulah jawab langsung Pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di Youtube Yang video aku yang kemarin Yang alasan kuliah perawat Aku sebelumnya aku berterima kasih banyak banget buat teman-teman Karena antusias teman-teman Dan excited banget pokoknya Komentar di video aku yang ini Aku pokoknya terharu banget Terima kasih ya Dan ini aku bakalan ngejawab satu persatu Yang ber Apa ya Yang ber Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang hampir mirip Aku jawab langsung Jadi gak semuanya yang hampir mirip Aku jawab satu-satu Jadi yang garis besarnya aja Oke pertanyaan yang pertama Ini dari Bu Ani Nani Kalau masuk kuliah keperawatan Untuk pendaptarannya berapa Terus persemesternya berapa Dan berapa lama kuliahnya Buat Bu Ani Nani Ini Aku udah jawab Di video aku yang Biaya kuliah perawat Jadi tolong di cek aja ya Di video aku Di bawah Di scroll aja Terus selanjutnya Maria Meka Nah Kak kalau umur 22 Udah kerja Terus mau jadi perawat Baiknya Kemana ya Kak Akper Apa gimana Kalau umur 22 Udah kerja Dan mau kuliah Bisa banget Karena temen aku juga Ada yang lahiran 95 Dan dia Kuliah Angkatan aku juga ada Dan dia juga Udah kerja Kalau ya untuk Mas Baiknya Akper Apa gimana Ya kalau keperawatan Pasti akper Akademi keperawatan Jadi ya Gak apa-apa Walaupun kalian umurnya 22 Dan udah kerja Kalian masih tetap bisa kuliah Dari Nasuhah Amelia Gigi aku banyak bolong Berlubang Gigi aku banyak berlubang Itu ngaruh gak kak Nah Ini banyak banget sih Pertanyaan Jadi ini Menjawab pertanyaan Temen-temen yang hampir mirip Jadi buat temen-temen Yang giginya bolong Atau yang giginya Ada tambalan Atau apa Itu masih bisa Kalau di institut aku Itu masih bisa Tapi gak tau di institut yang lain Karena aku sendiri juga Waktu itu ada gigi yang bolong Tapi sekarang udah dicabut Itu boleh Alhamdulillah Sampai sekarang Masih kuliah disitu Next Next Dari Vio Black Week Wow Namanya kayak Black Pink Ini pertanyaannya Kak Kalau mata minus Itu biasanya Eh Kak Kalau mata minus Itu bisa jadi perawat gak Bisa banget Bisa banget Karena temen-temen aku juga banyak Yang matanya minus Pokoknya Untuk persyaratannya Mata minus Asalkan kalian pakai kacamata Kalau yang minus itu gak masalah Yang masalah itu Yang buta warna Nah yang buta warna itu Biasanya Tapi entah Pokoknya Setau aku yang buta warna itu Gak bisa Next Selanjutnya pertanyaan dari Elda Yumita Kak Kak Gimana ya Kalau punya riwayat asma Mau masuk perawat Soalnya Aku pengen banget Kuliah perawat Nah Buat temen-temen yang Punya asma Tapi dia Alhamdulillah Bisa masuk Di institut aku Karena Mungkin Kalau emang itu Gak Gak Kronis banget Masih bisa Jadi yang Yang ditakutkan itu Ketika pendidikannya Gitu Karena kan kita pendidikannya Emang Hampir Semimiliter Gitu Jadi emang Bener-bener Yang punya asma Kadang emang Dihawatirkan banget Tapi Di institut aku Emang boleh Yang punya asma Masuk ke Perawatan Ini selanjutnya Ada pertanyaan Dari Nur Ainun Jadi perawat itu Kak Harus pinter Matematika Ya Kak Gak juga Sih Karena Apa ya Pinter Sebenarnya Bukan hanya Pinter Yang Ditekankan Di keperawatan Tapi Itu skill Jadi Buat teman-teman Yang Matematikanya Nilai Apa namanya Gak terlalu jago Fisikanya Gak terlalu jago Jangan khawatir Aku juga Gak terlalu Pinter fisika Gak terlalu Pinter kimia Dan Aku biasa-biasa Aja Karena Di institut aku Jadi Setiap Semua Mahasiswa baru Yang masuk ke Keperawatan Semuanya Ada penyetaraan Materi Jadi namanya Matrikulasi Jadi selama Satu Setengah bulan Disitu Kita Belajar bareng-bareng Kayak Fisika Kimia Bahasa Inggris Dan Matematika Itu Belajar Dari awal lagi Kayak Waktu kita Di SMA Jadi Jangan khawatir Buat teman-teman Yang Emang Ngerasa Matematikanya Kurang Pinter Maksud aku Kurang Memahami Jadi Teman-teman Jangan khawatir Disitu Kita Belajar Bareng-bareng Banyak banget Pertanyaan Dari IG Dari DM Kak Kalau jurusan IPS Apa bisa masuk ke Perawatan Mohon Dijawab Ini banyak banget Ada yang Dari Perkantoran Perhotelan Jawabannya Jawabannya adalah Boleh banget Kalau di institut Aku Itu Emang Boleh banget Pokoknya Tergantung Institutnya Tapi Teman-teman Mau masuk Institut mana Tapi Dilihat dulu Apakah Boleh Dari Jurusan Selain IPA Tapi Kalau Di Institut Aku Sendiri Itu Mau Jurusan IPA IPS Bahasa Perkantoran Otomotif Semuanya Bisa Kalau Emang Dia Lolos Ujiannya Kayak Lolos Tesnya Psikotesnya Mereka Pasti Bisa Masuk Soalnya Di kelas Aku Teman-teman Aku Juga Banyak Banget Yang Lulusan Dari Perkantoran Dari IPS Juga Ada Otomotif Juga Ada Jadi Jangan khawatir Dicoba Oke Mungkin Itu Aja Video Singkat Dari Aku Tentang Pertanyaan Pertanyaan Teman-teman Mengenai Info Perawat Jangan lupa Buat teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan Like And Comment And share Ke teman-teman Kalian Semoga Video ini Sangat Bermanfaat Buat kalian Dan Bisa Menambah Informasi Teman-teman Yang Emang Lagi Bingung Pengen Pengen Kuliah Perawat Tapi Masih Bingung Dengan Pertanyaan Pertanyaan Teman-teman Apabila Masih Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Masih Kalian Tulis di kolom Komentar Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye See you next time